Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi laptop AMD yang nge-lag ya Dan nge-lagnya ini bukan karena full load atau mungkin karena virus gitu ya Atau mungkin karena ya sedang dipakai, enggak Tapi ini adalah masalah pada drivernya Jadi kalau mungkin kalian baru repress PC atau mungkin kalian baru reinstall Windows gitu ya Atau mungkin dan sebagainya Kalau kalian install driver gitu ya, walaupun kalian enggak install juga sih sebenarnya Jadi kalau kalian begitu kalian connect ke internet itu bakal otomatis mengupdate gitu ya Dan disitu adalah masalahnya gitu Jadi kalau kalian nyalain gitu internetnya dan nanti akan update Nah, kalau AMD itu setahu saya gitu ya Memang masalahnya itu pada driver untuk GPU yang versi lama ya Jadi kalau kalian punya GPU versi lama Kalian misalnya yang laptop saya ini 2013 dan diwipake di 2020 Misalnya kalian update ke versi Crimson, Crimson Catalyst Kalau nggak salah 17 atau 18 atau 19, argenalin kalau nggak salah ya namanya tuh Jadi begitu diupdate itu pasti langsung nge-lag gitu ya Dan itu adalah masalahnya Dan untuk cara mengatasi sebenarnya gampang banget Kalian cukup disable drivernya Walaupun disini kita punya masalah driver Kita jangan uninstall, kecuali mungkin kalian mau membloknya kayak gitu ya Biar nggak otomatis menginstall bisa mungkin nanti di video nanti gitu Ini juga penjelasannya udah kepanjangan gitu ya Dan disini sebenarnya untuk cara mengatasi gampang banget Kalian cukup ke start gitu ya, kalian cukup ketikan device manager gitu ya Kalian cukup klik enter atau kalian bisa klik kanan di startnya disitu Dan kalian ke device manager Ya pokoknya ada banyak gitu ya caranya gitu Kalian untuk Windows 8, Windows 7, Windows 8.1 juga bisa gitu ya Dengan cara mencari gitu Karena ya Windows 7 itu nggak bisa di klik kanan gini Kalau nggak salah, kalau nggak salah ya Dan disini untuk di device manager ini Kalian cukup cari yang namanya display adapters gitu ya Disini kalian cukup klik yang tanda lebih besar gitu Jadi nanti akan tanda-tanda itu bakal ke bawah gitu ya Dan kalian cukup cari display adapternya ini yang namanya tuh AMD AMD Radeon apa gitu ya Tergantung dari yang kalian pakai gitu Kalau kalian pakai HD 8250 nanti ya bakal keluar HD 8250 Dan untuk mendisable-nya kalian cukup klik kanan saja disini Dan kalian cukup disable device gitu ya Cukup kayak begitu aja Dan kalian klik yes gitu Dan nanti setelah itu kalian akan mengalami gitu ya Yang namanya mungkin kayak flashing tadi kalau kalian lihat juga Dan nanti bakal jalan lagi normal kursor kalian gitu Jadi itu adalah masalah pada device drivernya Dan mungkin kalau kalian bertanya Kenapa kok malah di disable? Kenapa nggak di uninstall aja? Karena ya itu dia gitu Kalau kalian uninstall nanti dia percuma gitu Nanti dia bakal balik lagi-balik lagi Karena nanti dia bakal otomatis mengupdate Kecuali kalau kalian mematikan auto update untuk device drivernya Tapi ini bukan update Windows ya Atau mungkin auto update Windows bukan Jadi ada drivernya ini kalau misalnya kalian begitu colok gitu ya Drivernya itu kan bakal nginstall otomatis ya Contohnya kayak mouse, keyboard, dan flash disk dan sebagainya Itu kan drivernya itu akan install otomatis Nah ini kita matiin gitu Caranya gampang banget Kalian cukup ke control panel Kalian cukup ke control panel gitu aja Dan disini kita akan ke system SIS aja kalian klik dan kalian enter gitu ya Kalian klik yang paling atas Dan disini kalian klik yang advanced system settings Dan kalian cukup klik yang hardware gitu ya Dan kalian cukup klik yang device installation settings Dan kalian klik dan kalian klik yang no Dan sekalian save change gitu ya Dan nanti kalau kalian misalnya Kalian misalnya nih udah kalian matiin gitu ya Untuk auto update-nya Kalian bisa menginstall device drivernya gitu Jadi cukup simple, cukup kayak gitu doang gitu ya Untuk kalau kalian yang mudah gitu ya Mau yang simple kalian cukup klik kanan Disable Dan mungkin kalau kalian mau suatu saat mungkin pake gitu ya Kayaknya sih gak akan dipake juga Kalian cukup enable lagi gitu ya Atau mungkin kalau kalian mau permain tinggal Ya tinggal uninstall gitu ya Dan kalian tinggal matiin yang Untuk device installation settingsnya gitu ya Jadi biar gak otomatis gitu ya Dan atau mungkin kalian bisa juga Untuk tidak connect ke internet Tapi kayaknya sih ya Untuk sekarang gak connect ke internet itu garing banget gitu ya Gak bisa buka youtube dan sebagainya Itu garing banget menurut saya gitu ya Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Dan kayaknya sih lebih banyak ngobrolnya gitu ya Daripada tutorialnya Tapi intinya gitu doang gitu ya Mohon maaf kalau banyak penjelasan Karena ya saya memang orangnya suka ngobrol juga gitu ya Dan ya kalian biar tau juga sih Kayak misalnya gimana gitu Dan penyebabnya apa gitu Dan ini kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.